Intro Oke selamat sore Max Pro Balik lagi di channel AutoMag Dan pada kesempatan di sore hari ini Kita kedatangan cukup banyak sekali mobil Hari ini ya Hari yang berbahagia pastinya buat kita semua Selalu diberikan kesehatan dan diberikan Kelancaran dalam setiap aktivitas kita Dan pada kali ini Di belakang gue ada Innova Zenik Sebelumnya itu ownernya udah pake Innova Rebound Dan udah pake velg model dari Replika Wet Spot gitu ya Dan dibalut dengan ban Myceline 235-50 Ring 18 Premacy Dan ini sekarang ownernya itu Upgrade ke mobilnya Ke Innova Zenik ya Dan ini warna putih Nah makanya biar cocok, biar keliatan keren Tapi keliatan racing juga Nah ini dipasangin velg Dari Lenso pastinya Dan velg Lenso ini adalah Tipe 96M Ya punya spek lebar 8,5 Offset 35 Jadinya tampilannya itu udah jauh lebih padat Daripada standarnya Sebelumnya yang warna silver itu Dan kalau velg itu Kalau velg standar itu kayaknya Gimana gitu Jadi kayak cungkring gitu Kakinya kecil Dan kalau udah digantiin velg Yang lebar 8,5 lah minimal Itu udah jadi lebih Kekar gitu Walaupun Offset 35 Menurut gue Offset yang paling pas ya Kenapa? Karena gak terlalu lebay Gak terlalu Beberapa orang memang suka Untuk yang sampai dia rata-rata Di overfinder ini Ada plastik overfinder ini Jadi pengennya sampai serata itu Tapi Beberapa orang Pengen yang Tampilannya itu Enak aja dilihat Manis gitu ya Itu Pakai offset 35 Menurut gue pas banget Dimana Velg dari Lenso ini Yang tipe 96 ini Ini sebenarnya mungkin Mirip-mirip dari Lenso Venom ya Tapi Ini untuk versi Low pressure castingnya Jadi Ini satu step Lebih Tinggi Teknologi pembuatannya Itu dibandingin dari casting Namun Kalau Di atasnya lagi Itu ada Flow foaming Seperti itu Tapi tenang aja Velg ini kuat ya Dan ringan pastinya Kurang lebih ringannya Itu seperti Velg-velg dari Castingnya NK Tuning lah Itu juga sama Itu model produksinya Pakai low Teknologinya Low pressure casting Dan Itu bikin pelek Jadi lebih kuat Lebih rigid Dan pastinya Bahannya juga Lebih bagus lagi Secara Kualitasnya Nah Kalau untuk Secara finishingnya sendiri Lenso Itu gak perlu dirakuin lagi ya Dibandingin dengan Brand-brand Thai Dari Thailand lainnya Brand Thailand itu Ada beberapa yang Mungkin terkenal ya SSW Kalau SSW itu Modelnya lebih Mengadopsi GDM-GDM Jadi Lebih agak Replika lah Mungkin boleh disebut Replikanya dari Velg GDM itu Karena Kadang-kadang Digiplugnya sama Persis Plug-plug gitu Jadi Hanya saja yang Biasanya mungkin CE28 Ini jadi SSW S Berapa Kayak gitu Terus Nah itu Kalau Lenso Dulu juga sama Sebenernya Modelnya itu Merplika dari Velg-velg Jepang GDM-GDM gitu Tapi Beberapa tahun Dari mulai Tahun 2020an Itu Mereka udah Berinovasi Dengan Sedemikian rupanya Jadi Memproduksi Velg-velg Yang Desain Mereka Sendiri Ya Mungkin Memang ada Beberapa Diakui lah Bisa kita Akui lah Model-model Yang seperti ini Sebenernya Mungkin Terinspirasi Dari Model-model RPF-1 Kayak gitu ya Seperti halnya Dengan Konik Modelnya mirip-mirip Hypergram gitu ya Jadi Itu mirip-mirip Dari NK Kayak gitu ya RPF-1 gitu Tapi Mereka Berani Upgrade lagi Dari sisi desainnya Itu lebih menarik lagi Jadi Bener-bener enak Dilihat Jadi Satu trend Sendiri Yaitu Tile look Seperti itu Jadi Didampingin juga Dengan Kualitas finishing Yang memang Bener-bener Kita harus akuin Memang Menurut gue Dibandingin Yang lainnya Gitu ya Ini Menurut gue Memang agak diatasnya Karena Dia bener-bener Proses QC-nya itu Bener-bener sampai Diperiksa Dengan Handmade gitu ya Manusia Diperiksain satu persatu Dialusin satu persatu Seperti itu Jadi Prosesnya memang Dia lebih memakan Biaya pastinya Jadi Itu ya Memang harga Jadi agak sedikit Lebih mahal lagi Sebenernya ada lagi Yang dari Thailand itu Cukup terkenal juga Itu brand kosmik Tapi di Indonesia Yang masuk hanya Replika-replikanya Yang dari China Ya so far Itu aja mungkin informasi Dari gue Tentang velg Thailand Ya Tapi Di Otomax Kita Yang lenso Itu bener-bener Lengkap sekali Pilihannya Model-modelnya Jadi itu Speknya Size-nya Nah itu semuanya Kita lengkap Jadi Gak perlu lagi-lagi Langsung cari di Google Aja Ya Otomax Lenso Lenso Otomax Seperti itu Atau cari velg Lenso Jadi Nanti kalian akan temuin Website kita Otomax.store Jangan lupa Klik yang itu Dan lalu Check out Admin Ke admin kita Ataupun Ke marketplace kita Oke mungkin Itu aja dari gue Sering-sering informasi Mudah-mudahan bisa berguna Walaupun Ya Gak penting-penting banget Tapi Menurut gue Bisa jadi satu referensi Kayak gitu ya Oke Gue BDT Jangan lupa like Dan subscribe Dan share ke temen-temen kalian Jangan lupa follow Semua Social media kita Oke Terima kasih Sampai jumpa di next vlog Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax